Gue bukan siapa-siapa saat pertama kali gue ada di lapangan. Gue cuma bisa ngeliat pemain lain bertanding dari bangku cadangan. Proses yang cukup panjang harus gue lalui, hingga akhirnya gue bisa memberikan kontribusi terbaik bagi tim gue. It's not how you start, but it is about how you finish. Kenapa pilih basket? Awalnya karena dulu ikut kakak saya yang paling tua. Dia main basket, jadi saya ngekor aja gitu. Saya malah suka sama basket, jadi ikut pertandingan, jadi malah serius. Habis itu mulai dapet beasiswa waktu SMA sampai sekarang sih main di pro. Passion ya basket. Jadi emang kalo lagi main basket kan mungkin orang menunjukkan passionnya beda-beda di lapangan. Gue pun sama gitu kalo lagi di basket, kalo lagi di lapangan ya gue menunjukkan gimana gue gitu di lapangan, gimana gue suka main basket. Gue tuh waktu SMA, waktu berkarir basket itu ada kompetisi namanya DBL. Waktu itu DBL itu gak ada in-camp, ada 100 orang. Nah waktu itu mereka cari pemain 12 untuk bisa berangkat ke Amerika. Dan gue masuk ke dalam 12-nya itu. Mulai dari situ, mulai nama gue udah mulai dikenal. Gue sempet dipanggil seleksi timnas. Cuman waktu itu gak bisa karena bentrok sama UN. Dan akhirnya gue kepilih timnas di ASEAN School Games. Dan dari situ, nah yang event pertama ini naik level. Jadi dari Asia Tenggara mereka lanjut ke Asia. Nah nama gue dipanggil akhirnya yang di level Asia. Gue udah mulai cukup dikenal lah. Bisa 4 detik ini. Cio Manu Putih mencari Madrius Gips. Tembakan dari tengah lembangan. Oh ho 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 ho. Masa pinter. Cio Manu Putih. Kalau asal 2012, itu gue cedera lutut. Namanya ACL. Jadi di lutut itu ada ACL ligamen kecil gitu. Itu putus. Tapi itu buat gue absen untuk 1 tahun. Tiba-tiba dokternya. Kamu udah gak bisa nih lanjut basket. Wah itu waktu itu denger momen gitu. Gimana sih ya lagi suka-sukanya basket ya. Denger momen gitu. Sakit hati. Sangking shocknya sampe gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kayak ya udah aja terima gitu loh. Masih kaget gitu. Jadi waktu itu dokter. Kamu mau lanjut main basket. Kayaknya sih udah gak bisa gitu. Nanti kamu pulang. Kalau besok-besok berenang aja gitu. Untuk nguatin kakinya. Akhirnya pergilah operasi gue di Filipina. Dan trapi lagi 6 bulan. Gue harus jadi operasi. Jalanin trapi lagi 6 bulan. Jadi total setahun. Oke gue udah jalanin nih. Oke gue udah siap tempur. Udah gue udah bisa main basket lagi. Senang kan. Tapi ketika gue megang bola basket lagi. Gak sama waktu gue. Kayaknya waktu lagi SMA gitu loh. Gue ngerasa kaget. Dan gue ngerasa beda. Akhirnya gue mulai bandingin tuh. Beneran gue gak mulai bandingin. Kayaknya orang lain tuh lebih jago dibanding gue kayak gitu. Dan mereka juga udah lebih bagus. Dan akhirnya ketika gue layak masuk. Akhirnya gue banyak pikiran tuh. Ah nanti kalau gue gini gimana. Nanti kalau itu gimana. Belum nanti kalau ini gimana. Kalau nanti gue gini. Nah akhirnya itu mulai banyak masuk tuh. Mempengaruhi mental gue. Kalau gue tuh. Ya gue biasa aja gitu loh. Ya oke gue bisa main basket. Tapi mungkin compete sama mereka. Berkompetisi dengan mereka. Bersaing dengan mereka. Ya gue gak sejago itu gitu loh. Ya gue jadi pemain yang biasa-biasa aja. Sempet putus asa sih. Sempet menyerah. Waktu itu gue bilang ke kakak gue. Gue cerita. Udah lah gue sampe sini aja basketnya. Gue udah mau fokus kerja. Kayaknya basket. Basket seorang Cio udah di SMA aja. Dan disitu justru jadi perjalanan spiritual gue juga. Perjalanan rohani gue juga. Di saat orang lain masih meragukan gue. Dan ketika gue lagi down-downnya. Tuhan tetap ada dan tetap mau bantuin gue. Dan Tuhan tetap pandang gue itu sebagai. Oke ini Cio yang berharga. Gue yakin Tuhan itu gak pernah berubah. Kapanpun. Ya kalau misalkan gue gak main basket. Mungkin orang gak pandang gue lagi Cio. Si pemain basket gitu. Tapi Tuhan akan tetap pandang gue Cio si anak Tuhan. Dan itu gak akan pernah berubah sampe kapanpun. Bagaimana Tuhan memandang gue itu berharga. Yesus itu. Pengalaman pribadi gue. Dia udah kayak sahabat gue sendiri sih. Temen yang gak pernah ninggalin gue kapanpun. Tapi gue ngerasa. Di saat setiap kali gue berdoa. Dia selalu ada di sana gitu. Dia gak pernah ninggalin gue gitu. Mungkin gue gak bisa liat dia secara mata gitu ya. Tapi. Lo bisa ngerasain presence-nya dia ada gitu. Nah akhirnya disitu gue belajar. Kalau gitu gue gak boleh bandingin gue. Sama orang-orang lain. Sama orang-orang yang ngejatuhin gue. Sama orang-orang. Siapapun yang bikin gue ngedang. Mungkin orang lain bisa punya prestasi lebih. Tapi itu gak akan mengubah pandangan Tuhan ke gue. Kalau gue tuh berharga gitu. Kalaupun di dunia ini cuman lo yang berbuat dosa. Tuhan akan tetap datang dan akan tetap mati buat lo. Cuman buat satu orang pribadi dari antara semua. Sekian juta banyak orang. Itu lah akhirnya gue mulai gak fokus ke sana. Gue gak mulai fokus ke musuh. Gue gak mulai fokus ke temen. Tapi gue mulai fokus ke temen. Tapi gue mulai fokus ke Tuhan. Itulah di saat itu gue mulai gue gak bandingin diri gue dengan orang lain. Temen-temen di luar sana yang masih ngerasa bandingin ke orang lain. Gue cuman bilang lu salah fokus. Kenapa lu terlalu fokus sama masalah. Lu lupa kalau Tuhan lu itu lebih besar dari masalah lu itu. Serainlah masalah lu itu ke Tuhan. Kedua, lu tuh terlalu fokus bandingin orang lain gitu. Lu ngerasa orang lain lebih bagus, lebih bisa. Cuman perkara lu gak bisa di dalam hal itu. Banyak hal-hal yang lu bisa. Banyak hal-hal yang lu lebih positif gitu. Jadi stop bandingin diri lu dengan orang lain. Karena itu ceritanya orang lain. Lu punya cerita lu sendiri, lu punya versi lu sendiri. Dan yang gue cuman bilang stop bandingin dengan orang lain. Mulai fokus ke diri lu sendiri.